Hai Sobat Sejarah, saya Arido Zilvi Taukit dari SMA M2 Depok Akan menceritakan sebuah kisah seorang dokter heroik Yang rela dijadikan kambing hitam atas kejahatan Jepang Yang melakukan eksperimen medis terhadap para remusa Demi menyelamatkan rekan-rekannya Agar mereka tetap hidup dan terus meneliti untuk bangsa Ia, ialah Ahmed Mukhtar Seorang dokter sekaligus ilmuwan berdarah Minang Yang lahir di Pasaman, Sumatera Barat pada tahun 1892 Ayahnya bernama Omar Seorang guru hebat dari Mandailing, Sumatera Utara Sedangkan ibunya bernama Roy Kajah Cucu dari kepala laras Minangkabau Seperti peribahasa buah jatuh tak jauh dari pohonnya Ahmed Mukhtar meluang risiko cerdasan dari sang ayah Ia berhasil diterima di sekolah kedokteran Stovia pada 1907 Dan lulus tepat waktu pada 1916 Ahmed Mukhtar kemudian mengabdikan dirinya Sebagai seorang dokter di Sumatera Utara Untuk turut membantu dokter Wes Kupner Dalam melakukan penelitian mengenai penyakit malaria Karena ketekunannya selama membantu dokter Wes Kupner Ahmed Mukhtar diberikan kesempatan untuk melanjutkan studi ke Belanda Selama di Belanda Ahmed Mukhtar aktif dalam Organisasi Perhimpunan Indonesia Dan ia berhasil mendapatkan doa doktoral pada 1927 Ahmed Mukhtar kemudian ditugaskan di Lembaga Penelitian Geneskum de Laboratorium Dewa Tapia Pada 1937 Yang kemudian berganti nama menjadi Lembaga Aikmen Tahun 1942 Ketika Jepang menduduki Indonesia Ahmed Mukhtar diangkat menjadi Kepala Lembaga Aikmen Dan ia menjadi orang Indonesia pertama yang menduduki jabatan tersebut Namun pencapaian gemilang tersebut dalam sekejap berubah menjadi petang Pada pukul 9 pagi hari Minggu tanggal 6 Agustus tahun 1944 Telepon rumah sakit di Batavia tiba-tiba berdering Penelpon tersebut berasal dari Kem Romusa di kalender Dengan suara bergetar dia melaporkan bahwa ratusan Romusa tiba-tiba mengalami kejang dan mengerang kesakitan Sebuah tim edis segera dikirim ke tempat kejadian Namun 24 jam berlalu tak seorang pun berhasil diselamatkan Fakta bahwa beberapa hari sebelumnya para Romusa telah diberi vaksin tetanus oleh Jepang Membuat tim edis menduga para Romusa menderita tetanus akut Namun, sampel jaringan dari korban tetap diteliti lebih lanjut oleh Lembaga Aikmen Dan hasilnya, Dr. Ahmad Mukhtar beserta rekan-rekannya Menjapati bahwa vaksin yang diproduksi Jepang di laboratorium Lembaga Pasteur Telah terkontaminasi oleh toksin tetanus Temuan tersebut membuat Jepang murka Pada Oktober 1944 Ken Petai menangkap Ahmad Mukhtar, rekan-rekannya dan juga dokter yang melakukan vaksinasi Atas tuduhan melakukan sabotase terhadap vaksin yang diberikan kepada Romusa Para tawanan itu dipukuli, distrum, dibakar, dan disiksa Dan yang paling membekas dalam ingatan kelam itu ialah ketika seorang dokter yang tewas dimutilasi dan tubuhnya diarak di depan sel Sampai suatu hari, tiba-tiba Ahmad Mukhtar berucap Cobaan berat ini akan segera berakhir Pulanglah Temui keluarga kalian Karena aku tak mungkin dibebaskan dan mungkin tak akan selamat Dia mengatakan demikian Setelah ia terpaksa menandatangani perjanjian dengan Ken Petai Untuk bersedia dinyatakan bersalah atas kematian 900 Romusa Asalkan rekan-rekannya dapat dibebaskan Ahmad Mukhtar Kemudian dihukum mati Jepang pada 3 Juli 1945 Dengan cara dipancung dan kemudian tubuhnya dihancurkan dengan mesin gilas uap Lalu mayatnya dibuang ke liang kuburan masal Untuk menghargai pengorbanannya Dokter Ahmad Mukhtar diberikan penghargaan Satya rencana kebaktian sosial oleh Presiden pada tahun 1968 Dan namanya diabadikan menjadi nama rumah sakit di Dukit Tinggi Sosok Ahmad Mukhtar akan selalu dikenang dalam memoir Pejuang Kedokteran Indonesia Selamat menikmati